Intro Hai teman-teman Selamat datang di channel Els Manik Hari ini Els mau bikin tahu baso Ini bahannya gampang banget Simple dan cara bikinnya juga mudah banget Untuk daging ayamnya Ini sudah aku haluskan Ini tahunya yang buat tahu isi ya Dan untuk udangnya opsional Aku sudah cincang halus ya Dan untuk tepung kanjinya Ini sudah aku buat di list ya teman-teman Nanti kalian tinggal screenshot aja Bawang putih, lada, selendri Selendri sudah aku putong kecil-kecil Dan juga garam, kaldu, dan telur ya Ini bahan dan takarannya ya teman-teman Tinggal screenshot aja Tahap pertama Tahunya disayat dulu ya Untuk mempermudah kita Mengambil isinya Lalu isinya kita ambil Pakai sendok yang kecil ya teman-teman Sendok teh Lalu kita ambil sebagian isinya Jangan semuanya ya teman-teman Nah seperti ini ya Lalu isi tahunya Kita hancurkan menggunakan tangan ya Ini tangannya sudah dicuci terlebih dahulu ya Dan kita gabungkan dengan ayam yang sudah digiling Berikut dengan bahan yang lainnya ya teman-teman Ada udang Lalu kaldu jamur dan juga garam Dan juga lada ya teman-teman Selanjutnya bawang putih yang sudah dihaluskan Lalu untuk tepung kanjinya ya Daun seledrinya juga digabungkan Dan telur satu butir Namun kalau teman-teman pengen dua butir juga gak apa-apa ya Kalau adonan pengen lebih banyak Boleh ditambahkan tepung kanjinya ya teman-teman Setengah sendok teh baking powder Lalu aduk kembali Lalu isiannya dimasukin ya teman-teman Ini aku kira-kira Satu setengah sendok teh Lalu nanti di bagian luarnya Ataupun pinggirannya Itu dioles sedikit-sedikit ya teman-teman Jadi biar terlihat lebih banyak Nah seperti ini ya teman-teman Lalu tahunya kita kukus ya teman-teman Namun jangan dikukus semua Satu lapisan dulu saja Itu pun kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit Sampai tepungnya mengeras Jadi kalau kita gabungkan Nanti pada lengket semua teman-teman Seperti ini teman-teman Satu tingkat dulu Atau satu lapisan dulu Lalu kita kukus kurang lebih 10 menit ya Nah seperti ini teman-teman Tampilannya setelah 10 menit Ini teksturnya sudah mulai mengeras Jadi tidak akan lengket lagi Jadi sudah bisa kita timpa Dengan tahu yang lainnya Nah seperti ini ya teman-teman Tinggal disusun kembali Seperti yang tadi Lalu dikukus kurang lebih 60 menit ya teman-teman Sampai matang Setelah 60 menit Seperti ini tampilannya ya teman-teman Ini sudah matang Ini enak banget teman-teman Ini hasilnya ya teman-teman Kalau aku hitung ini ada 50 basotahu Ini sudah jadi Sebagian ini aku akan taruh di kulkas Dan sebagian aku goreng Ini aku panaskan minyak ya teman-teman Secukupnya saja Setelah minyaknya panas Atau seperti ini Untuk mengetahui sudah panas Ataupun sudah siap menggoreng Lalu aku lanjut menggoreng tahunya ya teman-teman Aku goreng sebentar saja Kurang lebih 3 menitan ya teman-teman Untuk cocolannya Ini aku sudah ulek cabai merah Dan juga bawang Dan ini cukanya Aku tidak ada cukai yang putih Ini aku pakai cuka apel 1 sendok teh Lalu ini kacangnya sudah disangrai Dan sudah aku giling Lalu untuk kaldu jamurnya Aku pakai setengah sendok makan Dan untuk garamnya Aku pakai sedikit saja Sesuai selera Dan ditambahkan air ya teman-teman Lalu disini Aku blender lagi Biar tampilannya lebih cantik Nah sudah jadi nih teman-teman Tahubasonya Ini enak banget Gampang banget bikinnya Kalian pasti suka Dan kalau untuk bikin ide bisnis Juga bisa Dulu aku biasanya beli di kantor Aku itu enak banget Dan mahal teman-teman Jadi lebih baik Teman-teman bikin sendiri Dan bisa juga teman-teman Jual di kantor teman-teman Ataupun di sekolah anak Dititip sama anak ya Ya terserah teman-teman aja Mau dititip dimana Ini benar-benar enak banget Gampang bikinnya Modalnya Tadi aku cuma ayam Itu 250 gram Ataupun 2,5 ons Dan udang Paling teman-teman Aku beli udangnya itu 15 ribu Dan ayamnya aku beli 20 ribu teman-teman Jadi bener-bener murah banget Tahu ya teman-teman Tahu sendiri Murah banget kan Oh ya teman-teman Makasih ya Kalian sudah nonton video ini Jangan lupa di like Di subscribe channelku ya Dadah